temenin beli bubur beras merah disini juga ada pasar cuma daging-dagingan aku gak tau kalau ini namanya pasar tumpah ya namanya pasar tumpah alhamdulillah udah buka temenin aku makan bubur buburnya ada aku bubur kalau bubur soto boleh gak sih bubur soto ayam itu bubur soto ayam satu makan sini ya terus jeruk anget satu mbak Jisga ini makan dimana yang karotan tujuh ini aku belinya disini tapi kalau ngiras disini tuh enak juga kalau pagi-pagi beli bubur ayamnya bubur soto juga endul buburnya bubur beras merah spesial banget terus jajanan-jajanan juga lengkap sekali ini ada sayur bening aku nanti bikin sayur bening ini juga sayuran terus macam-macam ayam ada kripe ada pepes ada apon ayam juga banyak banget jajanan ini aku tadi beli soropikan ini ada rujak-rujaan buah-buahan juga ada ini ada jajelak-lak ada ayam ini ayam ini aku penasaran dari tadi di pasar aku lihat ini penasaran aku iya terima kasih pagi-pagi yang jajan bubur itu juga banyak ya iya 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 makasih seger banget kalau bisa lihat tuh peta ayam murah meriah ini buburnya bubur beras merah dapat jeruk nipis juga langsung saja eksekusi ya kan disini lahir-lain aku disini suka buburnya tuh kayak rasanya tuh kayak di desa-desa itu lah ya memang di desa mbak tinggalnya di desa bismillahirrahmanirrahim itu siap satu telangan satu telangan itu apa mbak setiap kita menelan satu kali itu ada memori yang kayak di desa gitu seneng banget kayak suasana gimana ya kayak di kampung zaman dulu zaman dulu kan ngiras jajan kan bubur ya sebelumnya ayam sama bakso tren di Indonesia tahun 1985 1986 itu dia tahun 90an ya sebelum tren-trennya bakso sama mie ayam zaman dulu tuh bakso sama mie ayam tuh jajanan mewah kalau jajanan lokal rakyat merakyat itu bubur bubur ayam bubur dulu tuh bukan bubur ayam namanya ya kalau zaman dulu tuh buburnya tuh pake sayur kuning pake labu siem iya kan lodeh lodeh gori lodeh nongko zaman dulu terus ketan bubur ketan kasih kincao kincao itu apa mbak kincao itu kuah yang gula yang diencerkan itu loh bubur putih bubur kayak gini juga boleh dikasih ketan putih terus dikasih tarutan kelapa dikasih kuah gula itu namanya bubur kincao zaman dulu ini kayaknya petas enak ya aku pake jeruk nipis biar seger aja aku daripada mendamin kamera tak gini aja mbak siska sambelnya di semuain ayo wes yuk ini sambel bawang ya wes nurutin kalian lambung ku hajur oh iya aku lupa slugannya makan apapun jajan apapun masakan apapun sementing madang ya kan sekali lagi jajan apapun masakan apapun makan apapun menu nya apapun sementing madang pagi kaki sampai lalif slogan maklum ya slogan anyar ya kan pekes ini langsung tak tumpahin ke bubur nya baju kaki cocok kalau makan bubur kenapa kalau makan kayak gak ditelen eh kayak gak digunyah jadi ini pas langsung telan langsung telan seluruh seluruh gitu kan kalian yang selalu bilang mbak Siska makan gak dikunyah gak dikunyah suatu saat kalian akan kerasain pakai gigi palsu bubur nya sentek sukuni sekarang tinggal suruh potes kanan doke jenengi soto kan soto ayam ada telurnya lho jangan disini masih murah meriah lho soto ayam 10k terus nasi campur betutu 13.000 lipat lipat kuah 13.000 bubur betutu 13.000 nah ini aku bubur sama soto ternyata jalan pagi-pagi ke pasar terus kuliner gitu enak banget ya yang belum cobain yang belum cobain bubur beras merah kalian masih cobain kalau kalian jauh dari tempat ini kalian bisa bikin sendiri tapi kalau kalian yang tinggal di daerah Tabanan around sini kalian bisa datang ke petutup yang koripan 7 yang ada di jalan jalan merdeka eh jalan diponegoro eh jalan diponegoro jalan diponegoro kata ibunya ya Allah masih kaki ngeblank Alhamdulillah nah teman-teman terima kasih banyak sudah menemani Mbak Siska jalan-jalan ke pasar belanja buat Alhamdulillah Alhamdulillah serai terima kasih banyak sudah menemani aku sehat selalu dimanapun kalian berada doa terbaik juga buat kalian semua dimanapun berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis aku sebayar ya nah tadi aku belanja soto bubur suruh anget sama corop ikan satu totalnya 23 ribu murah meriah ya kak udah keringetan lagi yuk saat ini terkir mulih aku kalian tadi udah nganterin aku ke pasar nganterin aku sarapan bubur sekarang aku mau pulang gak dianterin kemenin aku sampai rumah ya nah enaknya jeruk disini tuh jeruknya juga jeruknya dari perasan jeruk asli terus kalau minum jeruk amat juga jeruknya dari perasan jeruk asli ya bukan yang apa namanya ya yang serbuk minuman buatan gitu sari-sari gitu rasa-rasa jeruk itu bukan tapi bener-bener perasan jeruk jadi ya ada vitamin vitamin C nya ini lumayan kalau gak dihabisin ya sayang kan vitamin C begitu tetap pakai masker ya terus apa kalian banyak yang nanya mbak kalau megangin handphone pakai apa aku pakainya tripod tripodnya tuh kayak gini tuh ini bisa dipendekin soalnya banyak yang nanya banyak banget ya mbak yang megangin handphone siapa yang megangin kamera siapa aku pakai tripod nah tripod ku ini nah tripod ku ini bisa dilepas ininya tuh jadi bisa buat monopod tuh jadi praktis ya lah ya langsung saja mulai helm ku lalih eh anterin dulu aku pulang jangan kemana-mana oke 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 pengguna siastu aku datang siram-siram tadi aku sekarang naruh motor disini sampai selamat hem ha Terima kasih.